Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Cak Bili Hari Kepada kokan Nurzat Sejati Diinformasikan tadi Gus Samsudin baru saja Topo pendem Topo pendem Nanti kita simak Ini situasi konfisi pada kokannya Gus Samsudin topo pendem Tonton videonya sampai habis Nanti ada interview dengan Sekuritinya Gus Samsudin Jangan lupa like, komen, subscribe Dukungannya channel Cak Bili Guys Menjengahkan Keku 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 Oke Sepeda saya parkirkan disana Lur Dama Sangga juga Kaduka Nurzat Sejati Kita masuk ke dalam Ini situasi kondisi Pak Depokan Setelah Kedugus Samsuddin melakukan ritual Poso Pendem Aku yang Pindenggenelur Pindengguri Bersama mas Angga channelnya Mas jangan lupa di subscribe anggaran official Oke siap mas anggaran official bersama Mas Hongko Mas Eko jangan lupa di subscribe siap subscribe siap-siap youtuber siap-siap sambung lagi siap-siap silaturamil lagi mas siap-siap maha guru saya YouTube Mas Angga Oke hehehe Hai kecewet sama-sama kera-kera Hai ini ya ini sama mas ini yang buah pagi semutnya buah raja ini kau lebih semutnya nyakitlah orang-orang iya kan kamu semuanya oke guys dua menit kita habiskan videonya Mas Eko siap disini ada Mas Sinten Mas Sera ada Mas Sera juga ini ada Mas Yudi Hai aleh Mas Sinten ngapain benar-benar ingat apa Mas Sinten juga Mas Yuga ngapin barang di pada pekan Halo tulur kali ini saya saya mau menginterview Mas Yudi Sabam yang pertama kali menemui pesulat merah oke kita siap hai 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 weh yo konten aku ngomak gue enggak Mas Yudi ngeret angkatnya dengan prages yang pertama kali ditemui kali pesulap merah enggak pilihpon mas kronologi nih dengan cerita deh Mas Jun ketemu datang ketemu terus saya tanya keperluannya katanya mau ketemu dengan gusam Sudin habis itu saya suruh masuk enggak mau terus menyuruh gusam Sudin untuk keluar dan keadaan itu besok sedang melakukan acara rupiah masal saya kembali lagi disuruh masuk tetap enggak mau tetap menyuruh gusam Sudin untuk keluar habis itu saya masuk lagi dan tetap disuruh untuk menunggu pengacara datang dan melakukan perbicaraan dan menuju ke arah selatan kemudian saya nggak tahu siap-siap dimana saya hanya disini menjaga pintu utama sebetulnya tidak boleh deh berarti ranahnya terus cuma di daerah sini tak nonton Mas G oke dan jangan sampai nih daerah pintu gerbang ini daerah kekuasaan keamanan oke oke sebetulnya bukan kerana saya untuk sana dan lain cuma 10 meter wilayah ini oke siap terima kasih Mas ini jelasannya oke lagi dengan saya si jaket saya lihat posisi ya oke Terima kasih.